Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pemilu dan praktek politik seperti anda tahu bahwa saya mengajar ada aspek pemilunya sementara Bu Fitri ya mengajar soal partai politiknya kali ini bab dua saya akan menghantarkan bacaan kita mengenai apa itu pemilu pertama-tama nanti akan saya sampaikan tentang benchmark of election lalu adalah pemilu pemilu demokratis apa itu pemilu itu sendiri dan akhirnya adalah tipe-tipe dari pemilu baik kita akan mulai yang pertama pemilu itu adalah sentral dari institusi demokratis sorry pemilu itu adalah di the central of democratic representative pemilu adalah institusi sentral di dalam pemerintahan perwakilan yang demokratis ya tapi kali lagi bahwa pemilu adalah institusi sentral dalam pemerintahan perwakilan perwakilan demokratis mengapa pertanyaan penting mengapa karena dalam demokrasi wawonan itu semata-mata bersumber dari persetujuan oleh yang diperintah jadi semata-mata satu-satunya persetujuan yang diperintah siapa yang diperintah siapa akhirnya memerintah pertama bahwa satu-satunya sumber dari persetujuan itu menyiratkan adanya mandat murni mandat tidak ada mandat kecuali hasil dari pemilu karena sumber kewenangan mereka yang memerintah mereka yang memimpin hanya mungkin mereka dapat lakukan jika mereka memperoleh mandat dari rakyat tidak mungkin tanpa mandat mereka akan memerintah kalau itu dilakukan berarti ya otoritas mereka punya masalah dengan keabsahannya mereka tidak sah mereka tidak punya sumber mandat yang secara sah untuk untuk memerintah untuk berpuasa untuk menjalankan roda pemerintahan negara yang kedua bahwa mekanisme ya kenapa itu sebagai institusi sentral mekanisme pemilu itu adalah mekanisme utama untuk menerjemahkan persetujuan itu dalam otoritas pemerintahan adalah mengadakan pemilu yang bebas dan adil pemilu yang bebas dan adil itu sebagai mekanisme untuk menerjemahkan persetujuan itu ya untuk apa untuk sebagai sumber otoritas dalam pemerintah melakukan pemerintahannya tanpa itu tidak mungkin seluruh demokrasi modern itu menggelar pemilu ya itu harus kita sepakati namun tidak seluruh pemilu bersyukur demokratis semua bangunan demokrasi dari modern itu menggelar pemilu maka ada istilah there is no demokrasi there is no election tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu there is no election there is no demokrasi tetapi juga there is no election jika jangan pernah disebut sebagai negara demokratis negara pemerintahan perwakilan demokratis jika itu tidak adanya pemilu tetapi juga maka tidak bisa disebut pemilu jika tidak akhirnya menghasilkan pemilu dan pemerintahan demokratis pendatipun demikian secara tidak seluruh pemilu itu bersyukur demokratis gitu pemilu iya tetapi apakah juga demokratis betul itu karena banyak juga negara yang menggelar pemilu tapi negara itu hanya ritualitas belaka untuk mendaur ulang kurang-kurang mandat dari rakyat terutama rakyat pemilik dengan misalnya mereka melakukan rekayasa intimidasi manipulasi dan seterusnya poin penting adalah there is no demokrasi there is no election there is no election there is no demokrasi tapi juga tidak seluruh pemilu itu bersyukur demokratis gimana itu penjelasannya pada slide berikutnya misalnya ketik faktoran saya panan di banyak negara seperti Jerman pada era Nazi Benito Mussolini pada Italia dua sosok yang lahir dari pemilu demokratis lho bahkan memperoleh angka perolehan suara yang angka elektabilitas yang cukup signifikan rezim Marsis lalu pemerintahan monopartei di China itu adalah negara dengan satu partai yang menggelar pemilu untuk menyediakan sebenarnya aura legitimasi kepada pemerintahan mereka tapi nuansa-nuansa masalah legitimasi itu dalam konteks negara demokratis itu tidak jauh berarti pun mereka mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi itu kan jual kecap ya dalam pemilu seperti itu dalam gambaran di atas tadi itu ya mungkin hanya ada satu kandidat atau daftar kandidat tanpa pilihan-pilihan lain atau alternatif-alternatif lain pemilu dimaksud dapat saja menawarkan beberapa kandidat untuk setiap jabatan namun hal yang pasti bahwa hal itu adalah cara yang hanya yang untuk memastikan melalui intimidasi atau kecurangan bahwa hanya kandidat yang disetujui yang disokong oleh pemerintah yang harus dipilih itu adalah pemilu cacat Nah pemilu lain mungkin menawar juga pilihan-pilihan yang murni tetapi hanya di dalam partai yang berkuasa saja jika demikian halnya maka itu juga bukan pemilu demokratis pemilu abal-abal pemilu yang hanya untuk merecycling terhadap bangunan keabsahan rezim memerintah dan hanya cara untuk memberi alasan untuk memerintah kepada yang diperintah nah bukti-bukti konsepsional bagaimana pemilu di negara di 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 dalam konteks demokrasi beberapa teori maupun konsep saya akan sampaikan yang pertama adalah elemen-elemen kunci sebuah negara di bawah prinsip-prinsip demokratis jadi ada beberapa elemen kunci negara yang di organisasi di bawah prinsip-prinsip demokratis gitu ada beberapa hal ya ini adalah pendapat dari pekeran dan revelations ada 11 gitu ini adalah prinsip-prinsip demokratis di negara-negara yang masuk dalam kualifikasi negara demokrasi ini adalah elemen kuncinya kalau tidak ada 11 elemen kunci ini maka tidak bisa disebut sebagai negara negara-negara yang di negara-negara yang dikendalikan di bawah prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang paling utama ya selain 10 prinsip yang lainnya yang saudara bisa baca sendiri kebebasan yang fundamental maupun hak fundamental lalu yang penting soal ini dan sudah dengan tema kita adalah pemiluk gitu lalu setidak-tidaknya saudara-saudara ada lima standar untuk sebuah demokrasi menurut Profesor Robert Dahl ya efektif participation partisipasi yang efektif ya lalu voting equality ya pemiluk tangan suara yang setaraan pemiluk tangan suara in light understanding pemahaman yang mencerahkan bagi masyarakat lalu control of the agenda pengendalian terhadap agenda dan inclusion of orang-orang dewasa buat orang-orang warga yang ada di negara itu itu dua hal yang penting untuk saudara-saudara pada pokoknya adalah bahwa untuk bisa apakah pemilu yang dikelar di negara yang menganut atau dibawah pengendalian prinsip-prinsip demokratis itu ada 11 ditambah 5 dan beberapa poin yang sangat penting terkaitannya dengan pemilu adalah election community sendiri lalu partisipasi yang efektif maupun kesetaraan di dalam pemungutan suara kelak saat kita bicara tentang voting equality ya itu kita akan kenalkan apa yang sebagai Oh pokok nanti akan kita tengok akan kita kasih apa itu maksudnya tapi dalam kaitan ini penting untuk saudara ketahui dua hal yang ada di sini asal secara pemilihan demokratis satu sistem pemerintahan Hai sebentar apa itu pemilu demokratis satu sistem pemerintahan di level negara bangsa jadi negara bangsa itu adalah negara yang terbentuk karena banyak suku-suku yang beragam yang plural kemudian sarana bagi rakyat gitu ya dengan hak politik yang sama sebagai warga negara untuk memilih pemimpin politiknya dan jika ingin mengganti pemimpinnya dalam pemilu yang terkala yang bermakna bebas dan adil maksud dari kalimat ini adalah pemilu demokrasi pemilu itu ya maksudnya adalah itu sebagai sarana rakyat sarana kedaulatan rakyat sarana kedaulatan rakyat yang dengan hak politik yang setara sebagai warga negara untuk memilih pemimpin politiknya untuk memilih pemimpin politiknya dan jika perlu ya jika perlu atau jika ingin mengganti pemimpinnya dalam suatu pemilu suatu pemilu untuk memilih pemimpin mereka untuk mengganti barang para pemimpin mereka itu secara priodik secara priodik secara berjangka misalnya empat tahun sekali seperti di Amerika lima tahun sekali seperti di negara kita Indonesia atau enam tahun sekali di Amerika Serikat ya seri enam tahun sekali di Filipin empat tahun sekali di Amerika dan misalnya juga lima tahun di Indonesia lalu pemilu juga bermakna memiliki makna makna yang dalam bagi rakyat bagi mereka yang memilih dan dipilih berarti juga adalah meaningful yang bermakna pemilu juga yang bebas dan adil kebebasan yang memadai yang leluasa dalam pemilu yang bermakna lalu adalah demokrasi elektoral itu adalah jenis suatu jenis demokrasi perwakilan berdasarkan pemilu berdasarkan suara elektoral sebagaimana gambaran mengenai pemilu di negara-negara demokrasi barat atau juga di masa liberal modern itu adalah pemilu yang demokratis dan demokrasi elektoral penting juga saudara untuk tahu bahwa seluruh hal mengenai demokrasi ini harus dibangun dari proses yang tentu tidak mudah nah apa itu pemilu yang demokratis apa dong ya pemilu adalah pemilu yang demokratis tidak melulu bersifat simbolis tapi pemilu itu adalah pemilu yang kompetitif pemilu yang dikelar secara periodik pemilu yang berjalan secara inklusif dan definisi darinya adalah para pembuat keputusan utama dalam satu pemerintahan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk misalnya secara luasa untuk mengkritik pemerintah pemerintah adalah petahna untuk menerbitkan untuk menerbitkan kritik-kritik mereka tapi juga sekaligus adalah menyajikan alternatif-alternatif solusi dari apa yang lemah di mata para penkritiknya biasanya adalah para penantang untuk menyajikan memberikan alternatif yang memungkinkan untuk perbaikan atas program pemerintah yang dikritik oleh para kandidat oposan atau kandidat penantang dan itu adalah makna dari pemilu yang demokratis demokrasi kata sekometer adalah demokrasi elektor adalah instrumen demokrasi paling konkret dalam perwujudan kedolatan rakyat dalam pemilu dihimpun sebanyak mungkin daftar kehendak rakyat dalam pandangan atau pemikiran dari jis komputer demokrasi elektor itu berkenaan dengan demokrasi instrumen demokrasi paling konkret memang ada demokrasi yang tidak konkret ada seperti partisipasi di dalam memberikan masukan-masukan gitu ya yang bisa dikualifikasi sebagai hal yang pasif tetapi kalau pemilu itu hal yang paling konkret kenapa karena suaranya suara dari para pemilih itu konkret akan menentukan apakah seseorang akan jadi atau enggak tentu kalau di dekati cuma jumlahnya satu ya mungkin nggak akan lihat tetapi satu pun kalau 50% persatu dalam sistem pemilu yang nanti akan kita pelajari secara lebih detail bahwa satu suara itu juga sama berharga dengan suara-suara yang terhimpun dari banyak pemilik di dalam pemilu juga dihimpun sebanyak mungkin daftar kehendak rakyat daftar kehendak rakyat itu layang akan menjadi ukuran apakah seseorang memenangkan pemilu atau tidak melalui rangkaian tahapan pemilu adalah ekspresi kebebasan sipil dan politik kebebasan untuk menyatakan pikiran atau pendapat baik lisan maupun tulisan dalam pemilu ekspresi kebebasan rakyat dimungkinkan bahkan dalam kadar yang setinggi mungkin sementara bagi para calon atau penguasa kandidat merumuskan dan menjawab daftar kehendak rakyat dan disampaikan dalam forum-forum yang banyak yang sengaja dikelar khusus untuk itu gitu jadi kalau ada debat antar kandidat itu kan akan kelihatan siapa sebenarnya calon yang layak untuk dipilih belum tentu juga dia adalah petahana kalau penantangnya mampu memberikan jawaban solusi mengkritik lalu solusi-solusi alternatif sehingga rakyat akan menilai penilaian itu adalah penilaian yang sama-sama yang sama-sama kadang-kadang subjektif kadang-kadang objektif tapi nisbat pemilu ya satu suara ini kriteria demokrasi elektoral yang sangat penting gitu untuk kita pahami demokrasi elektoral pemilu demokratis itu bersifat kompetitif bagaimana menjelaskan soal ini partai-partai oposisi partai maupun kandidat-kandidat oposisi harus merasa enjoy enjoyable terhadap kebebasan kebebasan berbicara berkumpul gitu ya melakukan kerakan-kerakan yang ingin menunjukkan kritik-kritik suara-suara kritik mereka kepada pemerintah yang secara terbuka dan juga mencarikan kebijakan-kebijakan alternatif yang ingin disampaikannya sehingga apa kandidat maupun apa jadi secara terbuka untuk membawa kebijakan kandidat maupun kebijakan dan kandidat untuk memilih demokrasi pemilu demokratis juga harus periodik periodik demokrasi tidak untuk memilih diktator atau presiden seumur hidup pemilu jabatan dalam pemilu adalah jabatan yang akuntabel di hadapan rakyat dan mereka harus akan memilih kembali dalam jangka waktu tertentu untuk mencari mandat mereka apakah untuk melanjutkan di dalam jabatannya berikutnya bahwa harus inklusif definisi yang paling penting pemilih dan warga negara itu adalah mereka itu merasa cukup sedemikian rupa dan secara proporsional mereka yang terpilih baik mereka yang memenuhi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tentu adalah penduduk yang dewasa atau berusia kalau di Indonesia 17 tahun kalau di sejumlah negara 18 tahun dan bahkan ada yang lebih dari itu maka mereka menjadi pemilih inklusif dalam pengertian ini adalah melibatkan semua orang tanpa kecualinya sejauh memang memenuhi syarat sebagai pemilih dan juga adalah syarat untuk menjadi seorang kadindak di population itu menunjukkan bahwa mereka secara proporsional itu adalah orang-orang yang dewasa untuk memilih definitif penentuan pemimpin pemerintahan subjek hukum dan konstitusi negara ya mereka yang terpilih itu adalah mereka yang memiliki akhirnya adalah kekuatan kekuatan untuk apa? untuk memerintah kekuatan yang digunakan untuk menjalankan roda-roda pemerintahan dan itu harus secara definitif bahwa pemilu demokratis itu tidak mengenal batasan penseleksian kandidat pemilih dan juga apa kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya itu secara langsung dapat saja melalui referendum atau hak inisiatif yang tercantum di dalam ballot di dalam surat suara nah itu kriteria elektoral demokrasi ada lima kompetitif periodik inklusif definitive not limited to selecting candidates yang harus anda pahami saudara-saudara ada beberapa kriteria model demokrasi elektoral apakah sebuah negara bisa bisa disebut telah memenuhi kriteria lalu kriteria apa untuk sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang menganut paham demokrasi elektoral pertama satu orang memiliki kesempatan untuk memilih satu suara dan dihargai serta setara sebagai satu suara one person one food and one value opo ada jangan silap ya bahwa dulu seringkali ada istilah one man one food itu konsep yang selain tidak sadar gender juga sudah kuno saya seringkali melihat atau menyaksikan talk show talk show maupun pengamatan seorang pengamat yang masih menyebut bahwa itu pun tidak lengkap one man one food jelas orang ini tidak paham mungkin juga tidak paham tentang pemilunya boleh jadi juga tidak paham tentang gender dan sekaligus yang berikutnya adalah bahwa dia tidak sadar gender satu orang memilih satu suara dan dihargai setara dengan satu suara one man one food and one value orang yang hidup di belantara beton Jakarta di kawasan segitiga emas menteng dan sekitarnya maupun kuningan itu suaranya itu sama dengan saudara-saudara kita di pucuk gunung di tanah Papua yang yang kita cintai atau di pojok pulau terpencil yang dekat dengan Filipin misalnya di Miangas misalnya itu sama saja suaranya artinya juga misalnya orang yang pintarnya setengah-setengah pintarnya tidak terlalu pintar orang bodoh sekalipun itu sama dengan dengan prinsip opo-opo ini sama dengan seorang profesor yang kotak bahkan kotaknya itu tujuh kali ganti lagi kotak lagi dibati-bati itu suaranya ya diberi jatah hanya mencobrol satu kali suara lalu dihargai atau setara dengan satu suara satu orang satu suara dan setara opo-opo adanya pemilu yang digelar secara kompetitif 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 election pemilu kompetitif adalah pemilu yang yang nyaman semua orang untuk menggelar tidak ada yang tidak sehat kompetisi yang sehat pemilu itu harus bisa proses pemilu harus bisa diikuti sejak kapan memulai perencanaannya kapan pelaksanaannya kapan juga pertanggung jawaban pertanggung jawabannya dilakukan artinya pemilu itu bisa di tracking prosesnya tidak ada lorong gelap dalam pemilu itu yang akhirnya adalah bahwa aturan-aturan dalam pemilu itu tidak menjadi justru penghalang bagi rakyat untuk memilih maupun bagi kandidat lapang untuk dipilih tidak ada batasan-batasan tidak ada penghalangan-penghalangan yang justru akan merusak terhadap hak-hak elektoral nah tiba-tiba saatnya saya akan hantarkan di bagian ketiga bagian inti apa itu sih sebenarnya pemilu ya pemilu tidak lain dan tidak bukan adalah proses formal untuk memilih jabatan publik untuk menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara jadi pemilih itu adalah ya proses formal pemilih itu bukan gelap-gelapan tapi diakindahkan sebagai bagian dari mekanisme untuk memilih pemimpin sebagai contoh batasan bahwa periode presiden di Indonesia setiap tanggal 20 Oktober kalau kita hitung maka presiden baru terpilih sudah harus bisa dilantik itu patokan utama lalu tahapan-tahapan pemilu ditarik mundur hingga kemudian hasilnya pokoknya tanggal 20 Oktober itu presiden Indonesia sudah dilantik sudah akan dilantik jadi itu batasannya formal ya itu formal diakindahkan oleh lembaga-lembaga resmi yang dibentuk oleh negara dan dalam pemilih itu untuk memilih mereka-mereka itu yang disebut sebagai kandidat atau untuk menerima untuk menerima untuk menolak ya atas proposisi-proposisi yang disampaikan dalam kampanye jadi kampanye itu adalah proposisi politik melalui apa pemungutan suara semacam proposal yang diajukan oleh kandidat menawarkan dalam kampanye itu maka menawarkan visi-visi dan program kerja melalui apa rakyat melakukan terlibat dalam pemungutan suara tanpa itu ya tidak bisa suatu pemilu adalah suatu proses warga negara untuk memilih ya pejabat ya pejabat gitu ya dalam jabatannya tentu saja memberikan suara pada semacam alat bayar gitu ya alat bayar ya dan ada satu amandemen yang mencoba untuk disahkan pemilu juga yang diadakan untuk memutus pemilu itu adalah cara untuk memutus siapapun yang akan yang akan memegang jabatan dan itu dikelar secara reguler dalam perode tertentu sebagaimana misalnya di Amerika Serikat untuk jabatan presiden itu adalah empat tahun di Indonesia dan sebagian besar negara memilih lima tahun sebagai durasi dalam memilih pemimpin gitu dan misalnya juga di Filipin itu sampai enam tahun jabatan presiden nah pemilu ya ya seleksi orang maupun sejumlah orang untuk menduduki jabatan-jabatan publik melalui pemungutan suara melalui cara pemilihan melalui memilih itu kira-kira definisi pemilu nah saudara-saudara ada pernyataan yang teori bahkan ini sudah yang menarik dari Laswell ahli politik juga ahli komunikasi politik dia mengatakan bahwa politik is who gets what when and how politik itu adalah siapa memperoleh apa kapan dan bagaimana sangat cantik perumusan kalimatnya ya dari Laswell ini politik is who gets what when and how dari definisi ini saudara-saudara saya kembangkan mengenai pengertian pemilu wapil khusus pemilu yang digelar di Indonesia kemudian saya rumuskan begini pemilu adalah pemilu adalah kegiatan untuk siapa memilih siapa dengan cara bagaimana dan kapan selenggarakan pemilu adalah siapa memilih siapa dengan cara bagaimana dan kapan diselenggarakannya mari kita urai satu persatu apa makna yang termuat di dalamnya siapa yang pertama siapa pertama adalah pemilih kalau dalam konteks pemilu di Indonesia pemilih itu siapa pemilih adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah kawin dan ini yang pasti terdaftar dalam daftar pemilik siapa yang dimaksud disini adalah mencerminkan merefleksikan hak memilih dari warga negara yang pelaksanaannya itu dijamin oleh konstitusi right to food siapa yang pertama siapa yang kedua adalah peserta pemilu kandidat yakni warga negara yang karena memenuhi syarat dan persyaratan administrasi berhak untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam suatu pemilu yang mencalonkan itu adalah partai politik yang memilih adalah rakyat pemilih siapa yang dimaksud disini adalah cermin dari warga negara right to be candidate kalau pemilih di atas adalah right to be food beda-beda yaitu adalah hak elektoral hak untuk memilih tetapi juga adalah hak untuk dipilih hak untuk menjadi seorang peserta pemilu atau kandidat berikutnya frasa dengan cara bagaimana lebih merupakan tata cara administrasi pemilu sebagaimana nanti akan kita dalami mengenai bagaimana pemilu bekerja saya menampilkan bahwa cara administrasi pemilu adalah dalam menara adalah jawabannya adalah kalau kita menggunakan manajemen pemilu bagaimana itu dimulai dari persiapan pemilu ada yang disebut sebagai pre-election pelaksanaan siklus atau tahapan-tahapan pemilunya lalu ada penyelesaian pelaksanaan pemilunya yang dijalankan oleh pemangku pertama pemilu leading sektor pemilu yalah KPU diawasi oleh Bawaslu serta bisa ditambahkan satu lembaga lagi bernama DKPP untuk mengawasi KPU dan Bawaslu serta jajarannya karena itu disini ada KPU Bawaslu DKPP adalah satu persatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu kapan diselenggarakan itu sama saja lebih mencerminkan kerangka waktu pelaksanaan pemilu apa saja baik tahapan pemilu maupun non-tahapan nah dalam kaitan dengan ini skup waktu paling penting di dalam penyelenggaran pemilu adalah hari pemungutan dan penghitungan suara yang sering disebut oleh awam sebagai hari pencoblosan jadi artinya kapan diselenggarakan patokannya setelah patokan akhirnya adalah seorang presiden pada tanggal 20 Oktober sudah harus dilantik di saat bersamaan berarti ada hari H hari H adalah voting day atau election day oleh awam kita sering disebut sebagai hari pencoblosan umumnya begitu padahal pencoblosan itu itu adalah balloting ya penandaan penandaan suara penandaan di surat suara bisa jadi pencoblosan kalau pencoblosan menggunakan alat pencoblos yang disepakati sebagai paku gitu ya lalu saat bersamaan juga emm ada tahapan yang krusial di soal kapan diselenggarakan ialah hari pemutahan dan penghitungan suara atau pencoblosan tadi ya kalau hari pencoblosan itu lebih populer tapi di sejumlah kalangan di Papua Barat ya di sekitar Manawari menyatakan bahwa hari pencoblosan itu adalah sebagai hari penusukan coplos dan tusuk apa bedanya ya tapi konotasi tusuk itu lebih ke arah kriminalitas kalau coplos cuma coplos gitu itu dia nah saudara-saudara dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak order reformasi ada rumpun peserta pemilu saya mendetailkan pemilu yang lebih rinci pertama adalah para anggota legislatif dan pemilu anggota DPR dan DPRD ini disebut sebagai pemilu di pemilu legislatif level kabupaten dan kota serta pusat calon perserangan dalam pemilu untuk memilih calon anggota DPD itu juga rumpun peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau kebukan partai politik itu juga adalah peserta pemilu tentu setelah ditetapkan oleh KPU pemilu juga melibatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang diajukan oleh partai politik maupun kebukan partai politik maupun pula pasangan calon perseorangan itu juga peserta pemilu yang terakhir adalah para tim kampanye maupun pelaksana kampanye termasuk event organizer itu juga masuk sebagai peserta pemilu kalau dia bekerja untuk lembaga yang memanfaatkan masa kampanye yang biasanya kadang-kadang di alam modern ini dilupakan kepada EU dan jangan lupa EU jadi subjek hukum juga nah saudara-saudara ini sudah sering pasti anda baca tentang tujuan pemilu tujuan pemilu yang utama adalah partisipasi mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan secara kolektif langsung sebagai bentuk atau perbudukan dari kedaulatan rakyat yang kedua sorry pemilu itu memilih para pejabat yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif eksekutif dan instansi penegak hukum kadang-kadang juga masuk di sumber negara begini baik pemerintahan di tingkat regional maupun pemilu pemilu juga untuk mengubah suara rakyat yang disampaikan di TPS menjadi kursi penyelenggara negara dikonversi suara rakyat tadi itu dikumpulkan diimpun gitu ya melalui skema pemilu yang memuat kesaran dapil pola pencalonan model penyuaraan belting maupun formula pemilu dan atau penetapan calon terpilih itu adalah tujuan dari pemilu tujuan pemilu yang lain anda bisa kembangkan misalnya mengambil dari undang-undang pemilu adalah cara untuk memilih pemimpin itu normatif salah enggak itu hanya bagian lain yang bisa ditinjau untuk memperkaya pemahaman kita tentang tujuan pemilu masjid saudara pada akhirnya adalah tipe-tipe pemilu ada banyak sebenarnya tapi saya hanya menyebut beberapa diantaranya saja silahkan saudara nanti bisa kembangkan secara tersendiri untuk menambah ya untuk menambah kasanah pemahaman saudara dalam sistem pemilu parlementer ya leksat eleksin yang pertama ya adalah pemilu dimana semua atau sebagian besar anggota badan politik tertentu itu dipilih jadi dalam sistem parlementer sebuah pemilu itu adalah pemilihan mengenai sebagian atau seluruh anggota di dalam apa anggota badan politik tertentu yang dengan itu kemudian ada dipilih istilah pemilu ini digunakan untuk merujuk pada pemilu yang diadakan untuk badan legislatif utama suatu negara yang dibedakan dari pemilu selah dan pemilu lokal tidak ada pemilu selah ada pemilu lokal di dalam sistem ini juga anggota-anggota parlement juga dipilih di dalam cabang kekuasaan eksekutif sedangkan partai pemerintah biasanya menunjuk siapa para pemimpin dari cabang kekuasaan eksekutif tadi itu itu adalah pemilu legislatif gampangnya pemilu legislatif ya untuk memilih calon anggota DPR RI DPD RI lalu DPD Provinsi DPD Kabupaten Kota ada di situ itu yang pertama legislatif election yang kedua adalah primary election pemilu ini disebut juga sebagai pemilu pendahuluan adalah pemilu yang hanya untuk memilih calon sebelum diadakannya pemilu yang ada pemilu pendahuluan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh partai politik untuk mengajukan calon dalam pemilu berikutnya pemilu pendahuluan adalah hal yang biasa di Amerika karena negara inilah yang memperkenalkan istilah primary election dimana asal usulnya juga bisa misalnya dilacak dari gerakan progresif untuk mengambil untuk menyediakan diri sebagai pencalonan dalam pencalonan dari para pemimpin partai maupun dan memberikannya kepada rakyat partai tersebut mungkin meminta mereka yang menyatakan dukungan mereka terhadap nilai-nilai partai dan dan memberi kontribusi paling kurang memberi kontribusi sedikit untuk biaya partai utama untuk biaya pembiayaan partai yang utama di dalam primary election legislative election dan primary election ya dua jenis tipe pemilu lalu yang ketiga pemilu juga adalah referendum apa itu referendum referendum itu adalah ya pemilihan sorry referendum referendum itu menunjuk pada pemilihan dimana gitu ya pemilih itu menjawab ya jawaban itu apakah menyetujui atau menolak terhadap satu isu satu isu mengenai banyak hal ya mengenai banyak hal tentang pemerintahan tentang isu-isu publik nah pemilih di dalam referendum itu menandai ya dengan contreng misalnya atau apa cobrosan bisa terhadap satu masalah tertentu yang penting referendum ini bisa aja menghasilkan satu untuk menyusun konstitusi baru atau satu bagian dalam konstitusi amandemen maksudnya di dalam ketentuan hukum sendiri dan mereka mereka memilih official pejabat terpilih dan secara apa mengenai hal-hal yang spesifik kebijakan-kebijakan spesifik atau kebijakan pemerintahan kebijakan yang spesifik atau tertentu dalam kebijakan-kebijakan pemerintah apa sih beda antara referendum dengan pemilu pada umumnya jika pemilu itu pada umumnya adalah memilih calon memilih person memilih nama sedangkan referendum itu memilih isu jadi pemilu itu adalah peace on persons sedangkan referendum adalah peace on issues pemilu di Amerika seperti yang pernah saya melihatnya secara langsung di lapangan-lapangan TPS pada wilkras tahun 2016 di Amerika Serikat yang kita tahu adalah pemilu yang cukup panas saling berhadapan antara Hillary Clinton dengan Donald Trump jadi pemilu di sana selain memilih orang untuk jabatan-jabatan presiden presiden meskipun untuk khusus kejabatan presiden itu sebenarnya memilih electoral college tetapi pemilu juga disertai dengan pemilu untuk memilih anggota senat anggota house of representative bisa juga gunung negara bagian saya melihat bagaimana misalnya di Maryland negara bagian yang tidak jauh dari ibu kota Washington DC itu sedang melakukan referendum yang seingat saya meminta kepada rakyat di Maryland untuk apakah setuju terhadap pembuangan plastik apakah plastik itu harus dibungkus dan seterusnya jadi disitu ada nama yang banyak lalu ada keterangannya yang agak panjang lalu pemilih cukup untuk menyatakan ya mencontreng dalam kolom iya atau tidak kalau iya berarti menyetujui terhadap referendum itu jika tidak berarti menolak memang komunitas Amerika sangat banyak kadang-kadang di beberapa county di kota-kota tertentu itu memilih komite sekolah dan seterusnya jadi efisien karena juga di seperti di Virginia yang juga tidak jauh dari Washington DC itu apakah ya apakah revisi terhadap hukuman mati di hal-hal tertentu itu bisa dilakukan tapi saya gak lupa intinya begitu ya lalu di Washington DC Washington DC Washington DC adalah kawasan distrik khusus di mana ibu kota Amerika terletak gitu ya itu kemudian melakukan selain pemilu nasional pemilu DPR juga pemilu Senat juga itu adalah untuk meminta kepada masyarakat di distrik khusus itu apakah perlu bahwa Washington DC itu perlu ditingkatkan statusnya menjadi negara bagian Anda tahu bahwa ada 50 negara bagian lalu satu yang berstatus sebagai DC distrik Columbia itu kawasan khusus ya sebagai ibu kota kekhususannya sebagai ibu kota lalu disitu ada referendum yang meminta tidak apakah pemilis 7 atau enggak kalau statusnya menjadi negara bagian penuh tapi ada jangan silap ya ada 2 Washington di Amerika Washington di DC tadi itu kota Amerika lalu juga ada negara bagian Washington yang terletak kalau lihat peta Amerika ada di sebelah kiri atas itu lebih deket ke Pasifik ya Lautan Pasifik sementara Washington di situ agak-agak deketlah dalam keputusan negara bagian New York sampai Pennsylvania lalu ke bawah Washington New Jersey dan segala macam di situ nah referendum itu memilih isu itu ya bukan memilih person kalau pemilihan senat pemilih presiden untuk memilih orang referendum seringkali juga dimaknai sebagai cacat pendapat juga sering disebut cacat pendapat tim-tim dulu sebelum lepas ke Indonesia cacat pendapat memilih memilih merdeka dari pilihan apakah otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan Indonesia tapi jelas kalau dihadapkan pada memilih merdeka maupun khusus ya lebih memilih merdeka dan itu yang kemudian dilakukan oleh rakyat timur-timur yang sekarang menjadi negara tersendiri sebagai timur-leste referendum juga kadang-kadang diartikan sebagai pepera penentuan pendapat rakyat dalam kasus misalnya penentuan irian barat yang kemudian menjadi irian jaya yang oleh pemerintahan justru juga menjadi Papua lalu ada satu lagi Papua Barat beda konsep sebenarnya beda istilah sebenarnya tapi panjang tapi di suatu waktu kita bisa akan diskusi soal itu itu kemudian penentuan pendapat rakyat menentukan apakah ikut bergabung ke Indonesia ataukah dalam status tertentu seperti secara memutihkan bahwa mereka bergabung ke Indonesia itu yang kemudian disebut irian jaya itu jaya menentukan keinginan untuk selalu berjaya sedangkan irian konon adalah akronim dari ikut Republik Indonesia Anti Nederland Revolve Revolve itu lebih menunjuk pada pemilihan ya pemilihan pulang ya satu sebagai bagian dari prosedur memilih untuk menghentikan gitu ya untuk mengganti pejabat publik yang karena melakukan sesuatu yang pada intinya sangat fatal yang dipandang oleh pemilih sebagai sesuatu yang celah dan kepadanya layak untuk dilakukan pemakzulan 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 itulah yang disebut sebagai report ada juga yang menyebutnya sebagai apa ya inisiatif warga citizen inisiatif jadi itu cara untuk menarik gitu ya kembali pejabat yang belum waktunya biasanya mekanisme recall ini memang tidak seragam di banyak negara pemilih yang merasa jengah dengan berlaku wakil rakyatnya itu bisa mengumpulkan petisi tanda tangan lalu diajukan oleh pejabat yang menanganinya lalu baru diadakan recall ada yang langsung hanya di recall misalnya ada yang 10% dari jumlah pemilih di satu dapil ada yang 15 16 lalu diadakan recall tapi recall ada juga yang langsung saja itu di tarik saja remove from office remove from office jadi ini bagus ya recall ini sehingga wakil rakyat yang misalnya tidak pernah datang ke konstituen itu bisa di recall nah saudara-saudara saya ingin mengkonkretkan sebagian tipe-tipe pemilu ya sebagai berikut ada pemilu legislatif ada pemilu presiden dan ada pemilu kepala daerah sering ada juga menyebut sub-national election itu masuk dalam local election sub-national election itu pemilu provinsi ya pemilu lokal ada juga pemilu di bawahnya masih dalam keluarga pemilu lokal sedangkan pemilu di Indonesia ada namanya pemilu anggota DPR DPD dan DPRD sering menyebutnya sebagai pemilu legislatif pemilu presiden dan wakil presiden in press pemilu kepala daerah kepala daerah pemilu di Indonesia saya rumuskan kembali pemilu legislatif dengan demikian adalah pemilu untuk memilih anggota DPR RI DPD RI DPD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota pemilu presiden adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota pemilu jenis-jenis pemilu yang lebih konkret terutama untuk kasus Indonesia nah saudara-saudara sampai disini materi dua ini jika tidak ada aral menang kita akan sesuai lagi dan jangan lupa jika saudara mengutip bahan ini sebagian atau seluruhnya harus menyebutkan sumbernya itu adalah cara kita dalam peretika akademik terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih